Pemirsa memasuki musim penghujan, kasus demam berdarah di kota Jambi meningkat. Hal ini juga menjadi sorotan Dewan pada rapat peripurna DPRD kota Jambi kami selalu. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Jambi menuturkan pada musim hujan, setiap tahunnya memang kasus demam berdarah memiliki potensi meningkat. Pemerintah kota Jambi juga akan segera melakukan rapat pok janal dalam penanganan dan pencegahan DBD di kota Jambi. Terkait sorotan Dewan yang disampaikan pada saat rapat peripurna pada Kamis 16 Desember 2021 lalu, terkait kasus demam berdarah di kota Jambi yang semakin membeluda ketika musim hujan seperti saat ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan, pada musim hujan setiap tahunnya memang memiliki potensi lonjakan kasus DBD dan dirinya mengatakan pemerintah kota Jambi akan terus melakukan penanganan serta pencegahan agar tidak menimbulkan kasus kematian akibat demam berdarah di kota Jambi. Maulana juga mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat kelompok kerja operasional DBD. Dirinya juga mengatakan kota Jambi juga telah memiliki pok janal yang berada di bawah koordinasi sekda kota Jambi, asisten sekda dan juga dinas kesehatan kota Jambi, serta melibatkan camat dan lurah dalam penanganan kasus DBD di kota Jambi. Sekarang kan mulai musim hujan sehingga setiap tahun memang ada potensi menaikkan kasus DBD dan KLB itu terjadi kalau ada kematian. Jadi kita harus cegah, jangan sampai terjadi kematian. Maka insya Allah dalam waktu dekat kami akan lakukan rapat pok janal DBD. Karena di kota ini sudah ada pok jananya sebenarnya, di bawah koordinasi sekda, ada asisten dan dinas kesehatan. Karena ini menyangkut camat lurah juga, jadi tidak hanya dinas kesehatan tapi juga menyangkut kepala kewilayaan. Untuk 3M+, ya. Mulai dari sampah, di dinasnya tidak boleh ada air genangan, termasuk menutup sumber-sumber air, abatisasi, dan juga fogging. Fogging adalah bagian kecil dari usaha itu, tapi penting. Memang awat-awat karena sudah lama, tidak terpakai, tahun lalu juga DBD agak kurang, tidak terjadi ledakan, karena mungkin semua fokus dengan COVID-19 dan tidak banyak yang keluar rumah ya. Anak-anak sekolah di rumah sekarang kan sudah mulai aktivitas, sebabkan resiko penularan itu digigitnya bukan banyak di luar rumah.